Sosok Rebecca Klopper tengah menjadi sorotan. Nama Rebecca terseret skandal video sure hingga menjadi trending topik di sosial media Twitter Senin 22 Mei. 10 ribu lebih cuitan menyebut nama, BK, panggilan akrab Rebecca. Kekasih Padli Faisal itu trending karena dikaitkan dengan video tak senonoh berdurasi 47 detik. Dalam video yang beredar, terlihat seorang perempuan dibuga Rebecca mengenakan baju berterah berwarna hitam putih melakukan tindakan tidak senonoh. Meski belum ada tanggapan pasti dari Rebecca terkait dengan ini, banyak warganet yang menduga bahwa sosok perempuan itu adalah Rebecca Klopper. Lantas, siapa sih sosok Rebecca Klopper? Rebecca Klopper memiliki nama lengkap Rebecca Ayu Putri Klopper. Rebecca Klopper lahir pada 21 November 2001 di Malang, Jawa Timur. Namun Rebecca memiliki darah Australia yang turun dari ayahnya, James Klopper. Rebecca punya satu kakak, Jessica Klopper dan satu adik, Oscar Klopper. Sementara debutnya di layar lebar melalui film sesat, 2018. Akan tetapi nama Rebecca mulai dikenal luas saat memerankan tokoh Sasha di sinetron Mermaid in Love pada tahun 2016. Tak hanya itu saja, Rebecca Klopper juga sempat berhatiin dalam IPI yaitu Jombo Tapi Ketul, 2017. Musuh Begulutan Cintanya Belum End, 2019. Hari Jujur Nasional, 2019. Jangan Kayak Orang Susah, 2019. Dan Entah Ayah Apa Yang Merasiki Cintaku, 2020. Serta menjadi model video klip terlambat mencintaimu, segera, 2021. Soal kehidupan percintaannya, diketahui jika Rebecca Klopper berpacaran dengan Padri Faisal sejak Maret 2022 silam. Sebelumnya, Rebecca diketahui kerap berada di rumah Padri dan berkumpul bersama keluarga adik ipar mendiang Vanessa Angel itu. Selain itu, Rebecca Klopper akrab dengan adik Padri, Puji Ar. Bahkan, ia sangat dekat dengan anak Vanessa Angel, Galas Kai Andriansyah. Rebecca Klopper diduga berada di dalam video show yang sedang viral. Warganet semakin yakin bahwa perempuan tersebut adalah Rebecca Klopper, karena memiliki letak tahil lalat dan pindik pada pusannya. Meski demikian, hingga saat ini, belum diketahui pasti kebenaran video show tersebut. Selain itu, Rebecca juga belum buka suara terkait dugaan video yang viral tersebut. Terlebih, Rebecca menutup kolom komentar pada akun Instagram miliknya.